Oke Halo sahabat bi jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang back-end di b-cloud yaitu usaha Toko HP kali ini saya sudah berada di aplikasi kasirnya yaitu Bipost ini adalah tampilan awal Bipostnya yang bisa anda lihat kita pertama kali harus menginputkan email dan juga passwordnya di sini mari kita coba untuk menginputkan email dan passwordnya Oke jadi ini adalah tampilan awal sebelum memasuki kasirnya ya untuk tampilan kasirnya di Bipost jadi setelah melakukan setup tadi di awal yaitu ada input email hingga password setelah itu nanti ke depannya tidak perlu melakukan itu lagi karena nanti ketika Bipost dibuka Anda hanya akan menginputkan pinnya saja untuk pinnya di sini bisa disetting di melalui menu setting kita sudah siapkan video panduannya sendiri jadi Anda bisa lihat di link yang sudah saya silakan ini jadi di sini saya akan coba menginputkan pinnya ya saya klik login ketika login di sini Bipost akan melakukan downloading data yaitu mendownload semua data yang ada di bikinnya yaitu di b-cloud Nah setelah Bipost masuk di sini ada konfirmasi bahwa printer belum tersetting ya jadi untuk awal disini kita wajib untuk melakukan setting printer agar nantinya ketika melakukan transaksi kasir kita tidak perlu repot untuk mencetting printer lagi jadi saya disini akan klik yes maka kita akan dibawa ke pengaturan lokal yang ada di Bipost nah disini saya sudah menyediakan untuk printer kasirnya ya Nah inilah ini disini adalah tampilan Bipostnya kemudian disini di sebelah kanannya ada kasirnya yang nah di awal-awal ini kan kita melakukan setting printer selanjutnya yaitu kita mengarahkan printer yang akan kita gunakan disini nah disini saya sudah menyediakan printernya ya jadi disini saya akan mengarahkan printernya ke printer yang sudah saya siapkan yaitu rp-58 printer ketika di klik seperti ini ketika nanti di klik test maka dia nanti otomatis akan ngetes ya printernya apakah terhubung apa belum jadi disini akan saya videokan nah ini setelah saya klik test print disini maka dia otomatis melakukan printer disini akan ada konfirmasi bahwa test print berhasil nah untuk logonya disini saya akan ganti ya jadi disini logo bisa ada ganti sendiri yaitu anda bisa mengantinya di logo nota ini kemudian anda klik ganti logo nah disini saya akan mengganti logonya nah jika sudah seperti ini logo sudah terganti saya klik save kemudian untuk selanjutnya kita harus mereset aplikasi Bipostnya ini jadi saya akan mereset terlebih dahulu aplikasi Bipostnya nah oke disini saya sudah mereset aplikasi Bipostnya ya nah jadi ini adalah tampilan awalnya disini ada dua menu yang belum aktif karena kita harus melakukan buka kasir itu terlebih dahulu kemudian anda bisa lihat disini ada laporan ada setting dan lain-lain untuk video lengkap video demo Bipost Anda bisa cek link yang sudah saya sertakan ini jadi disitu akan dijelaskan semua menunya secara detail dan lengkap nah disini saya hanya mendemokan saja ya bagaimana usaha toko api menggunakan Bipost jadi untuk yang pertama saya akan klik buka kasir Oke ini adalah tampilan untuk buka kasirnya ya jadi untuk hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka kasir silahkan anda langsung klik buka kasir saja semoga otomatis dia akan mengkonfirmasi bahwa buka kasir berhasil selanjutnya klik Oke nah ini adalah tampilan kasir Bipostnya ya di sini Bipost ini didesain full keyboard jadi Anda bisa menggunakan tanpa mouse Anda hanya menggunakan keyboard saja Anda bisa mengoperasionalkan aplikasi kasir Bipost ini disini setiap menu ada tombol shortcutnya yang bisa anda lihat disini kemudian ada menu yang sebelah kanan disini untuk mengganti harga diskon item member dan lain-lain nah ketika anda klik order disini juga ada beberapa menu ya Anda bisa lihat sendiri disini ada keterangan ada promo ada input kas keluar mungkin kalau ada kas keluar guna Anda bisa melakukan cek stop dan Anda bisa cek daftar sinkronisasi untuk menu lain yang tidak tertulis disini Anda bisa klik help yang ada disini atau kontrol plus maka disini akan tampil segala shortcut yang ada di menu Bipost kasir ini ya nah kemudian saya disini akan mencoba melakukan transaksi transaksi pada umumnya saya akan menambahkan menu nya disini Anda bisa klik F1 untuk membuka semua menu atau Anda bisa langsung menggunakan scan barcode jika nanti dikasih Anda Anda punya scan barcode kemudian Anda arahkan disini nanti Anda tinggal scan barcode nya saja nanti dia akan langsung muncul untuk item yang sudah Anda daftarkan jadi ya untungnya seperti itu Anda bisa lebih cepat untuk mencari item disini saya akan mencontohkan secara manual saya klik F1 untuk melihat daftar item yang sudah saya input nah disini sudah ada beberapa itemnya ya nah untuk contoh pertama disini ada orang membeli satu unit handphone bermerek Samsung disini A50 untuk yang PID ya karena di sebelumnya video sebelumnya saya sudah menjelaskan ada produk PID nya ya ada kode saya input disini untuk tipe HP Samsung ini klik ok maka dia otomatis meminta untuk menginputkan produk ID nya ya nah untuk produk ID nya disini Anda juga bisa melakukan scan scan barcode nya ya scan PID nya itu juga bisa atau Anda bisa menginputnya secara manual contohnya seperti ini saya akan input manual nah contohnya seperti ini saya klik cari maka dia otomatis akan menambahkan di daftar item yang akan dibelanjakan nah ini adalah tampilannya ada disini ada harganya ya kemudian ada satu unit ada harga kemudian ada total plus tax tax atau pajak nah jadi seperti itu ya Anda bisa mengganti harga kalau misalnya anda punya hak akses nah depos ini juga ada hak aksesnya loh ya jadi nanti untuk karyawan kasir Anda Anda bisa membatasi hak aksesnya jadi dia ditealkan semena-mena atau saya enaknya sendiri mengganti harga karena itu adalah salah satu hal yang fatal kemudian di sini bisa anda lihat Anda bisa meng-input diskon item ya diskon item di sini bisa langsung di-input secara nominal ataupun persentase Anda bisa input misalnya customer Anda mendapatkan diskon sebanyak 10% maka di sini bisa anda input langsung 10% kalau misalnya nominal misalnya dapat diskon sebanyak Rp60.000 nah bisa langsung input seperti ini saja kayak di sini juga ada diskon master ya nanti Anda bisa input diskon masternya nah diskon master ini adalah diskon secara keseluruhan kalau misalnya customer Anda membeli banyak item kemudian Anda memberikan diskon secara item keseluruhan maka Anda bisa meng-inputnya di kontrol F3 ini Oke selanjutnya yaitu saya akan melakukan transaksi pembayaran nah disini bisa langsung input saja untuk nominal uang yang diterima yaitu masalahnya seperti ini Rp1500 saya klik add atau Anda bisa klik enter maka dia otomatis menampilkan kembaliannya sebesar Rp80.000 nah ketika nanti di klik save nanti maka secara otomatis printer akan mencetak stroke yang sesuai dengan belanjaan customernya jadi saat ini saya sudah memvideokan saya klik save nah maka dia otomatis akan mencetak stroke sesuai dengan belanjaan customer Anda jadi nanti Anda bisa memberikan stroke ini ke customer Anda nah ini adalah tampilan stroke nya ya bisa Anda lihat ada item yang dibelanjakan kemudian ada jumlah totalnya kemudian ada jumlah bayarnya nah disini bisa Anda langsung sobek seperti ini lalu Anda bisa memberikan ke customer Anda nah setelah itu Anda bisa klik OK di sini nah kita akan coba untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi member jadi disini penting untuk Anda yang menjalankan usaha toko HP Anda bisa menerapkan sistem member yang dimana akan menguntungkan customer atau pelanggan Anda jadi kalau mereka nantinya bisa mendaftarkan member nanti mereka akan senang karena bisa Anda kasih diskon jadi Anda bisa menerapkan sistem ini untuk melakukan promosi ya jadi misalnya customer Anda bisa ditawarkan member nanti kalau misalnya dia join member maka dia akan mendapatkan diskon nah misalnya nih ada orang mendaftar member maka di sini di Bpost nya kita bisa mendaftarkan member yaitu Anda bisa klik F5 atau klik di kanan ini kemudian disini akan tampil daftar member Anda Hai nah misalnya Anda klik F5 maka dia akan muncul beberapa member yang sudah Anda daftarkan sebelumnya untuk mendaftarkan baru Anda bisa klik F1 saya contohkan seperti ini nah disini Anda bisa input nomor telepon kemudian nama member email kota dan lain-lain misalnya disini aku saya akan input nah disini saya sudah input untuk yang penting saja yaitu nomor telepon biasanya penting untuk menghubungi atau memberikan informasi seputar promo yang kita miliki gitu ya udah nama membernya siapa kemudian kotanya mana kemudian alamatnya roh misalnya ada alamatnya ya udah disini saya klik save saja langsung nah berhasil set member sekarang lah misalnya Anda mendaftarkan customer baru atau member baru nah disini bisa langsung Anda pakai kalau misalnya dia langsung membeli ya saya klik yes maka di atas disini customernya akan tertulis nama member yang sudah kita daftarkan sebelumnya nah kemudian dan untuk itemnya disini saya akan contohkan untuk item pulsanya ya karena sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara meng-input pulsa disini misalnya untuk si Farhan ini dia membeli pulsa dan juga HP ya nanti kita akan input juga yang membeli pulsa provider Indopark ini sebanyak Rp10.000 ya klik Oke nah maka dia otomatis harganya sudah mengikuti harga yang sudah kita input sebelumnya di b-cloud jadi seperti itu kemudian kita akan meng-inputkan untuk HPnya yang akan dia beli misalnya untuk HPnya disini ada Samsung j7 ini nah sama seperti tadi kita harus meng-inputkan produk id-nya kita input kemudian mencari nah dia otomatis akan tampil ya kemudian untuk selanjutnya misalnya untuk produk yang tidak memiliki produk id dia tidak akan mencari produk id seperti yang sebelumnya tadi misalnya disini dia juga membeli powerbank ini ya kita klik Oke nah maka dia otomatis langsung masuk ke daftar item yang dia belanjakan jadi seperti itu nah misalnya nih untuk member ya khusus member ini untuk HP disini kita memberikan diskon kita langsung saja memberikan diskon yaitu klik ketiga atau Anda bisa klik yang di kanan ini diskon item untuk nama item ini diberi diskon misalnya mendapatkan diskon 10% Anda bisa input seperti ini lalu Anda klik Oke maka dia otomatis untuk subtotalnya dia akan berkurang sesuai dengan yang dihitungkan ya kemudian selanjutnya langsung klik bayar saja nah disini kita bisa input uang yang diterima misalnya disini sebasar tiga juta klik enter selanjutnya nah ini saya videokan lagi untuk printernya ya misalnya disini kita sudah siap untuk menyimpan transaksi klik save maka dia otomatis akan memberi diskon ya terus melakukan catak struknya nah disini bisa anda lihat untuk tampilan notanya disitu ada logo ada nama usahanya apa ada tanggal transaksi ada fakturnya kemudian ada nama kasir dan ada juga item-itemnya nah untuk diskonnya disitu juga tampil kita sudah input sebelumnya sebesar 10% maka dia otomatis akan memberi diskon ya 10% kemudian bisa anda lihat disini ada subtotal dan juga total kemudian bayarnya berapa terus kembaliannya berapa disini jika sudah selesai maka klik oke nah kita bisa disini bisa melihat keseluruhan ya ada open kalau misalnya anda menginginkan untuk melihat transaksi apa-apa saja hari ini yang kita terima disini tadi kita sudah mencoba dua transaksi ya yaitu transaksi kepada pelanggan umum yang satunya yaitu member disini jelas juga ada detail itemnya berapa yang kita beli gitu ya nah kemudian kita akan mencoba melihat untuk menu yang lain disini ada sales order juga jadi di pipos ini juga ada sales order yaitu customer bisa melakukan pre-order ke kita jadi tampilannya akan sama seperti ini namun di sebelah atas disini ada tulisan berwarna kuning seperti ini yaitu sales order kemudian kita cek untuk laporannya ya disini disini juga detail ada banyak laporan yang bisa anda coba ada detail penjualan reka penjualan per faktor ada reka penjualan per item dan lain-lain anda bisa mencobanya satu-satu disini saya akan lihat untuk detail penjualan Anda bisa atur tanggalnya juga misalnya saya ingin melihat dari transaksi tanggal 1 sampai 1 Juni ini ya dari tanggal 1 Juni sampai tanggal hari ini yaitu 7 Juli misalnya saya klik preview nah disini akan tampil laporan detail penjualannya ada dua transaksi disini ya jadi detail bersama dengan item apa saja yang terjual gitu ya Anda bisa langsung klik print kalau misalnya Anda ingin mengeprint gitu ya jadi seperti itu nah jadi itu itu saja ya untuk tampilan menu Biposnya disini langkah terakhir yaitu kita akan coba melakukan tutup kasir jadi disini sesi kasirnya akan selesai atau mungkin toko anda udah mau tutup gitu ya maka kita harus menutup kasirnya menutup sesi kasirnya disini akan terlihat sesi start kasirnya itu jam berapa kemudian di akhirnya nanti jam berapa nah ketika kita klik tutup kasir maka nanti kita akan diberi sebuah struk laporan sesi kasirnya jadi nanti printer secara otomatis akan melakukan cetak struk untuk laporan sesi kasirnya nah disini bisa anda lihat di sebelah kanan ada cetak struk kasir disini bisa anda klik laporan yang ingin anda tampilkan di struk laporannya misalnya anda mau lihat rekap per customer kemudian rekap per item nah misalnya disini saya akan melakukan tutup kasir ya jadi nanti saya akan videokan untuk ketika tutup kasir maka dia nanti otomatis melakukan cetak struk laporan sesi kasirnya setoran kasirnya jadi disini saya klik tutup kasir dulu nah disini yang perlu anda lihat disini adalah kita harus menginputkan total pendapatan yang ada di laci kasirnya fungisinya untuk apa jadi nanti kita bisa tahu nanti kita bisa mencocokkan secara real yaitu uang yang ada di kasir dan juga uang yang ada di sistem nanti kalau misalnya yang di laci kasir itu uangnya tidak sesuai dengan yang di sistem maka dia nanti ketahuan minusnya disitu jadi kita disini harus menginputkan secara tepat nominal yang kita terima yaitu nominal yang ada di laci kasir nanti secara otomatis sistem akan mencocokkan apakah sudah benar uang realnya dan juga uang yang ada di sistemnya disini saya akan input sesuai ya seperti yang tadi total pendapatan yang sudah diterima misalnya seperti ini ya saya klik ok maka untuk selanjutnya yaitu dia akan meminta sinkronisasi data jadi kita akan mengirimkan semua data yang tersimpan di bpost untuk dikirim ke bcloud ya saya klik yes disini tunggu sebentar dia men-upload nah disini dia akan otomatis tercetak struknya ya bisa anda lihat disini dari atas hingga ke bawah ini adalah laporan setoran kasirnya ya bisa anda lihat disini ada shift print kemudian ada pembayaran tunai disini ada selisih juga kemudian rincian total masuk hingga rekap per fakturnya jadi sesuai dengan checklist yang sudah kita cek tadi ya nah disini nanti kita bisa langsung sobek kemudian kita bisa menyimpannya ini sebagai bukti bahwa kasir sudah dilakukan pada hari tersebut nah oke jadi seperti itu saja ya untuk demo bpost dan bcloud untuk usaha toko hp kali ini jika anda punya pertanyaan anda bisa membuka web kami yaitu www.b.id disitu ada live chatnya anda bisa menanyakan disitu mengenai program software akutansi online bcloud dan juga software kasir bpost oke saya ucapkan terima kasih buat anda yang sudah mau menonton video ini hingga selesai saya ucapkan sukses buat usaha anda entah itu toko hp dan lain-lainnya saya ucapkan sukses dan kita bertemu di video demo yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati